Hujan yang ditunggu-tunggu Bencana alam lain di wilayah-wilayah tertentu Mungkin ada dari beberapa sahabat saliha yang berpikir Bahwa hujan bisa menjadi berkah dan bisa juga menjadi bencana Tergantung apa yang dibawanya Seakan-akan hujan adalah fenomena alam biasa Yang mempunyai sisi positif dan negatif untuk manusia Padahal dalam Islam hujan memiliki makna dan arti yang luar biasa Di dalam Al-Quran terdapat ungkapan bahwa hujan adalah berkah yang berbunyi Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketap Quran Surat Kaf ayat 9 Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan hujan sebagai rahmatnya sesuai kebutuhan seluruh makhluknya Dalam Surat Al-A'roh juga dijelaskan bahwa hujan adalah suatu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kepada kita seluruh umat manusia Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendun Kami halau ke suatu daerah yang tandus Lalu kami turunkan hujan itu pelbagai macam buah-buahan Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran Quran Surat Al-A'roh ayat 57 Hujan merupakan bentuk dari keseimbangan alam yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa ada hujan, kuantitas air di bumi tentu saja tidak akan mencukupi untuk mendukung kehidupan di dalamnya Dan itu bukan hanya untuk kehidupan manusia Tapi juga untuk kehidupan tumbuhan dan hewan Bagi sahabat salihai yang ingin berjalan-jalan di akhir pekan ini Sebaiknya membawa payung atau jas hujan ya Sebagai antisipasi jika nantinya akan turun hujan Nah, bagi sahabat salihai yang ingin memiliki jas hujan Tapi tetap tampil cantik dan syari Mungkin jas hujan muslimah bisa jadi solusinya Jas hujan muslimah ini adalah hasil dari ide kreatif seorang wanita bernama Eka Rizki Andriani Berbagai desain, model, dan warna telah dikreasikan oleh Eka Menjadi jas hujan yang fashionable dan cantik Tapi masih tetap dalam syariat Islam Jas hujan yang umumnya mempunyai model yang tidak modis Sekarang bisa ditepis oleh produk jas hujan karya wanita berusia 26 tahun ini Jadi sebelumnya saya melihat tren hijab itu sekarang kan mulai naik ya Kemudian saya berpikir di mana banyak muslimah yang hijrah Tapi ternyata solusi untuk di saat hujan itu tidak ada Akhirnya saya kepikiran untuk mengimbangi dan memberikan solusi untuk muslimah-muslimah yang sedang semangat-semangatnya hijrah Untuk memberikan solusi itu jas hujan muslimah Jadi spesialisasinya itu adalah memang jas hujan yang syarih Karena apa? Karena sekaligus sebagai solusi syarih di saat hujan Juga kami ingin mewujudkan impian para muslimah untuk tetap bisa cantik di saat hujan Eka sudah merintis bisnis jas hujan muslimah ini sejak tahun 2011 Tetapi brand Sheba buatan Eka sendiri baru lahir di tahun 2013 Sampai sekarang Sheba sudah memiliki puluhan keagenan dan reseller di seluruh Indonesia Bahkan produk jas hujan muslimah ini sudah diekspor sampai ke warna krilo sahabat saliha Seperti ke Malaysia, Singapura, dan Jepang Model jas hujan muslimah ini terdiri dari dua model Yang pertama ada Kuinza, jas hujan yang berupa gamis Lalu yang kedua ada 2 in 1 Sebenarnya untuk desainnya sama saja dengan Kuinza Hanya saja ada tambahan kerudung instan di bagian kepala jas hujan Lalu jas hujan ini juga dilengkapi dengan mikok Jadi untuk sahabat saliha yang bercadar, jangan khawatir sahabat saliha Jas hujan ini tetap bisa menutupi aurat sahabat saliha Kelebihan jas hujan muslimah Sheba adalah Yang pertama desainnya ini adalah desain yang cantik Modis, stylish, bahkan sarih Karena moto kita adalah sarih di saat hujan itu adalah kewajiban Militan di saat hujan itu adalah kebahagiaan Nah setelah desainnya yang cantik ini, yang modis Kemudian memang bahannya adalah premium Jadi ada tas lan kualitas premium Yang memang ketika kena air itu dia seperti daun talas Dia bakal lari begitu airnya Nah kemudian kita juga ada prisadar ini Juga aktif moving juga Walaupun pakai busana sarih, berkendara Bisa bersahabat dengan hujan Juga tetap aktif gitu Yang lainnya adalah Memang ini dibuat lebih besar Walaupun memang orang yang makinnya kecil Tetap bisa pakai ikat pinggang ini menyesuaikan ukuran badan Kalaupun pakai resel masih tetap masuk Bahkan sampai dengan ibu-ibu genong baby juga masih masuk Cukup dengan mengeluarkan Rp325.000 hingga Rp375.000 Sahabat Salihah sudah bisa membawa jas hujan muslimah yang cantik ini Hal ini tentu sepadan dengan kualitas yang ditawarkannya Karena jas hujan ini terbuat dari bahan tas lan yang diimpor langsung dari Korea Sementara itu, untuk produksinya sendiri Biasanya Eka bisa menghasilkan kurang lebih 2.000 pisis jas hujan setiap bulannya Wah banyak sekali ya sahabat Salihah Sahabat Salihah tidak perlu khawatir lagi Jika turun hujan tapi ingin tetap tampil cantik Cukup membawa jas hujan muslimah ini setiap hari Setelah ini, Salihah masih punya informasi menarik lainnya loh Jangan kemana-mana ya Terima kasih sudah menonton